Ini saya mau ngasih contoh perkara buruk atau perkara yang tidak bagus yang menjadi kebiasaan masyarakat di pedesaan. Ini saya lokasi jalur antara daya luhur kuningan ini menyaksikan hal seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini ada tumpukan kayu, sementara itu ada apa? Ada aliran, kamaliran kalau orang bilang itu, itu ada aliran air dari atas ke sini. Ini tertumpuk kayu dan sampah di sini itu, sehingga Anda bisa lihat, ini airnya masuk ke jalan, ke sana. Itu sangat membahayakan kepada para pengguna jalan dan pengguna lalu lintas itu. Jadi kesadaran untuk memelihara, dan jalan juga akan bahas sana, akan tergerus dengan cepat. Padahal itu bisa, kalau hujan besar nanti bisa, mungkin hampir bisa 1 juta, 2 juta material yang nilainya sekian. Itu yang hanyut ke sungai, padahal kita hanya sekedar memelihara supaya tempat ini, jalan ini selalu bagus. Padahal nilai kayu ini cuma beberapa ratus ribu saja, tidak itu. Dan saya harapkan bahasanya itu, kita ada kesadaran lah, jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Ini akan saya, saya ini akan bikin, ini mas, jadi saya akan bikin satu pencitraan ini namanya, saya jujur ini pencitraan. Jadi kita, jangan malu apabila ada perkara seperti ini, kita membersihkannya. Paling tidak, bahasanya apa, kita bersihkan langsung lah, jangan sampai, jangan sampai kayak gini gitu. Tadi di bawah juga saya lihat itu, di tanjakan jatake pun ada yang kayak gitu itu. Ini, tolong ini, ini saya mau ambil sampah-sampahnya dulu, karena ini sangat membahayakan. Dan karena jalan ini akan airnya lancar, lewat kemaliran, mudah-mudahan ini, jadi sama saya di surga mas nanti gitu. Katanya orang membuang duri juga, kan dapat itu ya, dapat pahala. Ini saya membuat jalan tidak licin, mudah-mudahan dapat pahala juga lah ini. Ini, kenalkan ini saya, PLD ini di itu, di Dayu Luhur ini, Nabi Ngesa. Ini daerah mana ini mas? Ini di Puta Agung mas, ini daerah saya lagi aslu. Ini saya bikin itu sekalian, ini kalau nanti ada orang marah-marah. Biar apa-apa saya kotor, biar para pejabat tahu ini kalau saya bekerja itu bukan hanya sekedar main-main ini. Ini mohon perhatiannya, ini untuk yang penebang kayu, ini jadi airnya mampet. Jadi kalau ini ngayah di jalan, jangan marah sama saya ya, marahlah kepada orang yang menempat penyimpan kayu di sini. Ini airnya deras banget. Biar dicita ini sama, ini sama saya dibalangin gitu. Nanti kalau orang ada marah, ini gara-gara airnya mengalir ke gitu gitu. Iya, iya, iya. Ini langsung di eksekusi untuk aliran airnya biar nggak mampet kembali, teman-teman. Ini PLD. Ini saya lewat, motornya itu udah jelek, gundul lagi. Ini pendamping desa dari kecamatan Dayu Luhur. Nggak apa-apa dibilang pencitraan, yang penting citra bagus, ini bukan citra bohong. Pusing, ayah nggak nyeleng-nyeleng. Pak Ceceng, ini kira-kira untuk penonton, ini tanggapan, nanti bisa langsung di komen gitu ya. Ya, kalau mau nunggu kurun, nggak manis lagi, enggak-nggak-nggak sopia kadang-kadang. Pusing, ayah nggak. Berat dikain, ayah aduh. Tuh, jadi langsung di eksekusi, karena ini jalan. Ini jalan provinsi loh ke Kuningan. Jalan provinsi ke Kuningan, ini udah kayak sungai. Berbahaya untuk utusnya roda dua. Dan sekarang udah langsung mengalir. Nah, ini langsung tindak lanjut. Nah, ini... Ini gara-gara ada kalapan, Ukiyo. Tuh, iya, iya. Ini dinas apa, Mas? Harusnya yang kayak gini, Mas? Ya, sebenarnya sih saya tidak akan menyalahkan dinas, tapi paling tidak ini kesadaran masyarakatnya ini. Tuh, aliran airnya langsung berdat. Itu lumayanlah, jadi lancar gitu. Maka, segini aja ini nggak habis ratusan ribu lah untuk menyediakan tenaga. Ini daerah desa Kuta Agum, Sumatan Daya Luhur. Jalan utama menuju arah Jawa Barat Kuningan. Langsung di eksekusi ini. Kalau Jokowi kan Mas Sukkot, ini kalau saya... Ya, karena saya tidak akan jadi presiden, gitu. Paling tidak, tapi orang tahu. Iya, iya, iya. Kalau saya ini berjasa buat bangsa dan negara lah. Amin, amin, amin. Terima kasih, Mas Ceceng. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk aparat terkait. Tolong ya, itu nanti dikirim sama APU itu. Iya, iya, iya. Kalau saya itu bekerja untuk utama. Bahaya, motor juga sampai... Motor sudah naon lah, kita di Spanyol. Iya, iya, iya. Iya, terima kasih, teman-teman. Ini langsung hari Kamis. Tuh, kan saat ini nama leheung lah, paling tidak. Mau tugas. Tapi itu kalau ngayang-ngayang kayak gitu, suruh diambil sama yang itu, yang punya rumah saya punya kayunya itu. Makanya kita ngasih peringatan. Jangan orang itu, jangan. Usah banget. Ini langsung ngalir, segera-segera. Langsung ngalir. Terima kasih, Pak Ceceng. Yuk, tutup dulu, nggak apa-apa. Ini sekalian ada petugas PU. Ini Pak PU saya sebagai warga, kedua sebagai sama-sama orang pemerintah dalam mengurusin jalan ya. Kalau ada yang berkata begini, tolong diceritakan sama petugas. Jadi bahasa gini, kita musren, musdes, perbaikan jalan, perbaikan jalan. Yang kayak gini aja, kita malah belum bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Ada pengaman jalan, ada tebing, apa-apa. Wah, ini udah jelas-jelas ada apa? Aliran air masuk ke jalan gitu ya. Yang kita hanya membutuhkan waktu lima menit saja untuk membuat aliran ini bagus. Kita belum mampu seperti itu. Kan ini nilai kali ini cuman berapa ini? Kalau coba dinilai. Satu kibiknya sebarai paling. Tetapi ketika... Jalan rusak? Jalan rusak? Satusan juta yang dimarahin satu kabupaten, satu provinsi nanti sama masyarakat tidak mau melihat. Itu kesadaran aja. Ini yang selalu kita katakan. Siap. Ini petugas PU dari Majenang ini. Saya mohon maaf. Ini saya suka repel. Bagaimana tanggapannya, Pak, mengenai hal ini, Pak? Siap. Ini kita juga sering menghimbau sebenarnya ke masyarakat. Kita sudah beberapa kali juga menemukan yang seperti ini. Banyak kayu-kayu yang disimpan di bahu jalan milik jalan kabupaten. Kita pun minta ke masyarakat, kesadaran masyarakat. Bukan hanya kayu-kayu begini saja, termasuk aliran-aliran sungai yang tertambat, saluran. Mohon untuk kerjasamanya, partisipasinya dari masyarakat semua. Terima kasih, Mas. Semoga ini untuk menjadi bahan perhatian untuk semua. Terima kasih, Pak Ceceng. Terima kasih dari aparat desa pun datang. Ini dari kecamatan pun datang. langsung ensekusi. Terima kasih.